Terima kasih telah menonton Nah kali ini gue gak bikin video reaksi Tapi disini gue mau membahas tentang Dimas Kuda Bergen Ya oke Pertama-tama Dimas Kuda Bergen ini Dia Belajar musik dari umur 5 tahun Dan Itu pun Dia belajar setiap satu Dari lag musik Nah jadi Dia mulai Penar di panggung itu Waktu mengikuti kompetisi di negaranya Atau dimana Itu tahun berapa ya Tahun 2012 Ya sorry kalau gue gak terlalu Maksudnya Belum mengetahui banget tentang Dimas Meskipun gue bikin Direksinya Terus menerus Nah Disitu dia terkenal Terkenal Jual satu Terus menerus Dan akhirnya pada tahun 2017 Dia mengikuti kompetisi The singer Yang dilakukan di Cina Ya Dia banyak sayangan tuh Akhirnya dia juara dua Ya Gak apa-apa Raja dua itu sangat bangga Kalau Kalau gue Nih seperti Raja dua itu sangat bangga Gue Ya Dan dari situlah Baru dia Terkenal di Cina Yang terkenal di Cina Dibanding dengan yang lain Yang lainnya Kalau di Rusia Kalau di Kazakhstan Dan tetapi dia Lama-lama Merintis Ponser Dari tempat satu Ke tempat yang lain Nah itu dia kayak Menjelajahi Suatu tempat Supaya dia bisa Naikin rating Atau Ya gitulah Namanya penyanyi ya Dan terus Parah tahun 2018 Dia mengikuti Kompetisi di Amerika Serikat Nih Nah Keren banget nih Nah Namanya The World Best USA Dia Mengikuti Tiga kali Performance Gue gak tau Tapi pas di Performance yang terakhir Dia Mengundurkan diri Bergerang Dia bukan sombong Dia gak sombong Malah Sebenernya Sebenernya Sayangannya itu Banyak Ada anak kecil Nah dari situlah Kenapa dia Mengundurkan diri Dari ajang itu Karena dia sangat Apa sih Jadi ya Hormat Hormat lah Ya gitu Namanya Penyanyi kelas Profesional Terus begitu Adana kecil Kita Semua Dia juga punya talenta Yang harus Terus di Ditunjukkan Ke dunia Bahwa dia Bisa Nah Dari situlah Baru si Dimas itu Menggunakan diri Bukan Alasan yang Negatif Bukan alasan yang Buruk Bukan Malah Gue juga Respect Sama Dimas Karena dia Melakukan hal itu Tapi Jurinya Ada beberapa Juri Yang Terima Akan Penepatnya Dan Tidak ada Suatu Ocehan Yang Terima ini Dan Terus ada Satu Atau Dua Juri Yang Tidak Terima Atau Tidak Suka Dengan Pendapat Dimas Tentang Hal ini Dimas Adalah Dimas Kenapa Dia Harus Mengikuti Urusan Pribadinya Dimas Karena Dia sangat Sayang Keberan Kecil Dengan Dia Orang Abai Perhatian Lucu Ganteng Juga Tinggi Dan Terus Cancel Banyak Nah Dari Situ Kalau Nggak Salah Jadi 6 Oktav 5 Atau 6 Oktav Atau Nada Paling Terendah Dari Vokal Fire Register Itu Kalau Masalah A1 Dan Nada Tertingginya Itu Kalau Masalah Ya Di Jako Festival Yang Judulnya Unforgettable Day Itu Suara Dauvin Nadanya D8 Dan Itu Tidak Ada Di Piano Lending Musik Lain 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 Dimas Nah Fans Nya Juga Banyak Kalau Dibilang Hampir Seluruh Indonesia Bisa Tapi Di Negara Gue Indonesia Belum Begitu Ya Belum Begitu Terkenal Tapi Gue Sebagai Reaktor Youtuber Reaktor Dari Indonesia Gue Akan Memperkenalkan Dimas Neotika Gue Di Federasi Ini Nah Jadi Gue Sangat Bangga Gue Sangat Salud Temen Orang Ini Dia Orang Semangat Pantang Menyerah Dan Dia Sangat Peduli Nah Itu Yang Gak Semua Penyanyi Mempunyai Sifat Seperti Itu Ya Itulah Dimas Kode Bergen Jadi Sampai Disini Aja Ya Gue Sama Sambing Thank You Sambing 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 Terima kasih telah menonton!